Diam-diam negara kita telah untung 18 triliun rupiah di tengah krisis energi yang terjadi saat ini yang membuat industri di negara-negara seperti China, Inggris, dan India terancam kolaps. Nah bagaimana bisa? Kita akan bahas bersama di siang hari ini di krisis energi untung atau puntung. Ya kita ketahui bersama krisis energi dunia ini membuat harga berbagai komunitas melabung. Diawali dari harga gas alam lalu kemudian diikuti oleh batu bara, minyak bumi, hingga minyak sawit mentah atau CPO yang merupakan komoditas andalan RI. Ini juga lah yang dikatakan dengan komoditi super cycle yang tengah terjadi saat ini. Dan dengan kenaikan drastis harga komoditas gas alam dan juga batu bara ini, minyak bumi di sini dijadikan alternatif sumber energi primer yang juga membuat harganya ini melonjak tajam. Dimana kalau kita lihat harga minyak dunia per 12 Oktober begitu ya, kalau kita lihat untuk brand ini ada di kisaran 83,4 dolar AS per barrelnya atau kalau kita lihat secara year to date ini sudah melesat 60,93 persen. Lalu kemudian WTI ini juga demikian berada di level 80,6 dolar AS per barrelnya atau sudah naik atau melambung tinggi 65,27 persen secara year to date. Nah pertanyaan selanjutnya apa dampak kenaikan harga minyak ini kepada negara kita Indonesia? Nah yang utama ini pasti ada perubahan di anggaran subsidi di APBN kita karena kita ketahui pemerintah ini masih mensubsidi energi kepada rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini terlihat begitu ya kalau kita lihat dari anggaran subsidi kita yang naik tajam. Dimana kalau kita lihat realisasi subsidi energi dari Januari hingga Agustus 2021 ini ada di angka 84,1 triliun rupiah atau kalau kita lihat kenaikannya ini double digit begitu ya mencapai 37 persen secara year on year. Nah berbicara terkait dengan subsidi ini walaupun memang benar subsidi ini dilakukan dalam jumlah yang besar tapi ternyata angka ini turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Nah seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya kita lihat bersama subsidi energi dalam 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata subsidi dari energi ini ada di angka 118,55 triliun rupiah per tahun ya. Dan kalau kita lihat angka ini yang saat ini di 118 triliun ini ini turun tajam begitu ya dibandingkan dari beberapa tahun sebelumnya tepatnya di tahun 2011 hingga tahun 2015 dimana ketika itu rata-rata subsidi dari energi kita per tahunnya ini ada di angka 266,59 triliun per tahun. Jadi bisa kita lihat bahwa rata-rata subsidi dari BBM atau energi saat ini ini sudah berkurang lebih dari setengahnya begitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya ini dengan jumlah subsidi yang naik tajam ini begitu ya apakah negara kita ini Indonesia merugi? Nah kita lihat seperti apa di slide berikutnya. Ya kita ketahui produksi minyak dalam negeri ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita dan inilah sebabnya kenapa Indonesia yang dulunya negara yang sangat amat kaya begitu ya akan minyak saat ini menjadi net importer dari minyak bumi. Dimana kalau kita lihat nilainya begitu ya kalau kita lihat nilai impor minyak di tahun 2020 lalu ini ada di angka 3,39 miliar dolar AS atau kalau kita lihat angka ini turunnya cukup drastis begitu ya di 40,55% secara year on year karena kita ketahui terjadi yang namanya pandemi. Dan penurunan ini pasti terjadi begitu ya karena kita ketahui seperti saya katakan tadi adanya pandemi yang sempat membuat roda ekonomi terhenti dan juga melambat yang pastinya berdampak kepada permintaan minyak di dalam negeri. Nah lantas pertanyaan terakhir dengan krisis energi dan juga pastinya kenaikan harga komunitas yang melambung tinggi saat ini negara kita malah untung seperti saya katakan di awal. Tapi bagaimana bisa kita akan melakukan perhitungannya di slide berikutnya. Kita lihat bersama. Ya dalam simulasi sensitivitas APBN terhadap perubahan indikator ekonomi makro kenaikan harga minyak ini justru katanya menguntungkan karena setiap kenaikan harga minyak bentah Indonesia atau ICP sebesar 1 dolar AS per barrelnya belanja negara ini memang dikatakan bertambah begitu ya sebesar 3,5 triliun rupiah setiap 1 dolar kenaikan dari harga minyak. Akan tetapi ada kabar baiknya dimana dengan kenaikan harga tersebut penerimaan negara juga ternyata naik yakni bertambah lebih banyak sebesar kalau kita lihat 4,4 triliun rupiah baik dari pajak maupun dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah dengan demikian net surplus dari kenaikan harga minyak ini ini adalah sebesar 0,9 triliun rupiah atau kalau kita lihat angka ini adalah sebesar 900 miliar rupiah begitu ya setiap 1 dolar kenaikannya. Saya tekankan sekali lagi. Nah kalau kita lihat angkanya sepanjang Januari hingga September 2021 rata-rata harga minyak atau ICP ini adalah berada di kisaran 65 dolar AS per barrelnya. Atau kalau kita lihat angka ini begitu ya atau harga ini ini melonjak 63,51 persen dibandingkan rata-rata 9 bulan pertama di tahun 2020 lalu. Nah sedangkan kalau kita lihat asumsi dari ICP dalam APBN 2021 ini hanya berada di kisaran 45 dolar AS per barrelnya. Jadi kalau kita lihat realisasi dari Januari hingga September 2021 ini sudah ada kenaikan di kisaran 20 dolar AS dari asumsi tersebut. Dan ini berarti begitu ya kalau harga naik 20,21 dolar AS dari asumsi yang ada pada tahun 2021 ini begitu ya maka APBN 2021 ini mendapat berkah atau mendapat keuntungan mencapai 18,19 triliun rupiah. Jadi bisa kita katakan ini good news begitu ya dimana Indonesia diuntungkan dari krisis energi dan juga pastinya kenaikan harga komunitasan.